KITAB MATIUS Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isaac. Isaac memperanakan Yaakub. Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah. Salomo memperanakan Rehabiam. Rehabiam memperanakan Abiyah. Abiyah memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hiskia. Hiskia memperanakan Manashe. Manashe memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sialtiel. Sialtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihu. Abihu memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yaakub. Yaakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan lama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf Anak Daun. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terima kasih telah menonton!